Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sumber, Ibu Hatifa, Bapak Burukahar, dan Sektor Sinitrontalo, dan ada juga Akademisi Prof. Hudin dan Prof. Aris. Pada kesempatan ini, sebagai pemateri terakhir, tentunya ada relaksasi yang paling banyak muncul. Karena sudah ada tiga pembicaraan. Ada pembicaraan dari konsul legislator, Ibu Hatifa, yang berbicara tentang pembicaraan-pembicaraan pembicaraan. Kemudian juga ada eksekutif, Ibu Hatifa, dan Ibu Hatifa, dan Ibu Hatifa, dan Ibu Hatifa. Ini akan memberi kesempatan yang sebesar-besar kepada beliau-beliau yang beri reaksi. Karena memang apa yang saya sampaikan tadi sangat menarik, sangat faktual, dan informatif. Dengan apa yang saya sampaikan, secara yang disampaikan oleh moderator, itu sifatnya normatif. Jutan, unikos, pendidikan. Tapi ini unikos pendidikan menjadi menarik, karena kita tahu di masyarakat sering terjadi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ada perbedaan-perbedaan tentang sumbangan pendidikan antara satu perubahan tinggi dengan perubahan tinggi lain, bahkan di perubahan tinggi itu berbeda-beda antara setiap perusahaan. Katakanlah masalah SPP, UKT, UKT itu sering menjadi pertanyaan daripada orang tua. Oleh karena itu, mengapa bisa terjadi? Karena tergantung daripada unikos pendidikan. Unikos pendidikan ini sangat diperkenalkan oleh lingkungan karakteristik perubahan tinggi, bahkan energi yang diperkenalkan. Sehingga ke depan ini, unikos pendidikan akan mengikuti perkembangan-perkembangan energi yang dilaksanakan di masing-masing perubahan tinggi. Seperti sekarang ini, komponen-komponen pendidikan akan berubah secara drastis. Secara konsolam ini, pembelajaran dilakukan secara tetap muka di kelas-kelas, tapi karena ada pandu COVID-19 ini, sehingga dilakukan pulang dari pembelajaran. Tentu, unikos pendidikan harus dialihkan untuk mengucapkan pelaksanaan pembelajaran. Ini juga akan mempengaruhi duplai unikos pendidikan. Mengapa saya menganggap penting untuk pendidikan pembelajaran? Karena dengan mengetahui pos, maka kemungkinan perubahan tinggi, dapat mengetahui secara maksimal di dalam penetapan biaya pembelajaran pembelajaran. Karena kita tahu bahwa penetapan biaya pembelajaran 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 tinggi, berapa yang harus ditanggung oleh mahasiswa dalam bentuk PKT. Kita tahu bahwa perubahan tinggi itu adalah merupakan organisasi non-COVID, jadi tidak mencari keuntungan. Tetapi penyelenggaraan pendidikan itu membutuhkan biaya-biaya pembelajaran itu sesuai standar biaya yang berlaku untuk menghasilkan gelusan sesuai dengan bentuk yang diharapkan. Oleh karena itu, informasi tentang biaya pembelajaran itu sangat penting bagi penyelenggaraan perubahan tinggi. Dan sampai dalam menentukan rakyat-rakyat itu, kalau ditentukan secara lebih rendah, tentu akan mengakibatkan berdampak pada penurunan mutu pendidikan tinggi. Karena kita tahu bahwa ada beberapa yang terkenjukan bahwa ada hubungan antara membiaya dengan mutu pendidikan. Soalnya juga, kalau PKT yang ditentukan terlalu tinggi, ya tentu juga ini akan memberatkan para orang tua. Para orang tua. Jadi, disitulah diperlukan bagaimana pimpinan perubahan tinggi bisa menghitung dengan baik, unit kos yang dibutuhkan untuk tersendalannya pembelajaran di perubahan tinggi. Kemudian, unit kos tidak ini sangat menentukan dalam rangka untuk tinggi efisiensi dan kinerja sebuah perubahan. Karena kita tahu bahwa ada program tinggi yang bisa memakaikan dana secara sejati dalam menghasilkan perubahan yang berpengaruh. Tentu itu harus diperkenalkan dengan baik. Nah, ini merupakan dua kekurangan dari kinerja suatu lembaga pendidikan. Kemudian hal lain, adanya informasi tentang kos pendidikan bisa memudahkan para perencana di internasitas atau di sis pendidikan untuk membuat strategi dan menyusul anggaran untuk tersendalannya pendidikan di siswa. Kemudian ini juga sangat penting untuk para perencana dan pengambil keputusan. Sebelum kita sampai kepada bagaimana, jadi apa yang saya akan sampaikan, bagaimana mungkin itu, walaupun peribuan-peribuan nanti saya akan sajikan itu sifatnya umum, saya sederhana, situasinya mungkin melalui seminar ini, di kual ini tidak bisa secara menurut air, minimalah bahwa setelah penjajian materi ini ada gambaran, perimanan menghitung, tapi sebelum ke sana, perlu juga dipahami bahwa klasifikasi tentang biaya satuan pendidikan itu bisa dilihat, kalau berdasarkan BOSP itu ada biaya pendidikan itu bisa dilihat dari jenis input, kemudian sifat penggunaan, kemudian jenis penggunaan, kemudian pihak yang menanggung, sifat keberadaannya, kemudian kita bagi lagi, kalau dari segi jenis input, itu ada biaya operasional, ada biaya investasi, kalau biaya operasional tentu kita sudah memahami semua, bahwa itu adalah biaya yang habis dipakai dalam jangka waktu satu tahun, atau kurang dah saya tahu. Tentunya juga ini biaya operasional itu sasarannya bagaimana supaya pendidikan sehingga pendidikan bisa-bisa jalan. Biaya operasional ini bisa mencakup pengelolaan mungkin gaji dan penjaga dosen, kemudian biaya pelayanan kesejahteraan, biaya pemeliharaan gedung dan peralatan, kemudian juga setahun sekarang adalah langganan internet, langganan daya jasa seperti listrik, telepon dan air. Itu semuanya termasuk dalam biaya operasional. Kemudian, biaya investasi, namanya saja investasi itu mungkin jangka panjang, jadi berbeda dengan biaya operasional. Kalau biaya investasi itu sesuatu yang diadakan, ya lebih pemakaiannya, kekeperaniannya jauh lebih lama, seperti pembelian tanah, kemudian pembangunan gedung, kemudian pembangunan gedung kuliah, kemudian pembangunan penerataan, lemah penerataan pembelajaran, pengadaan buku kebutuhan, kemudian termasuk juga pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu bisa dalam pelatihan, dan tenaga pendidikan. Kemudian juga bisa juga dalam hal pembangunan asrama dan sebagainya, yang sifatnya memang itu adalah infrastrasi. Namun dalam perhitungan-perhitungan nanti itu akan dilakukan mungkin nilai apa istilahnya, rate-nya ya, sehingga bisa ditutupkan berapa setiap tahun itu. Kalau secara kasar itu nilai apa, pengurangan. aset itu nilai aset per tahun itu akan dijadikan sebagai pacuan atau patokan dalam menentukan berapa biaya. Kemudian dari segi sifat pengundang biaya, ada namanya biaya langsung, direct cost, dan ada biaya tidak langsung. Ya tentu kalau bicara biaya langsung, direct cost itu adalah biaya yang langsung berhubungan dengan terselenggeranya proses belajar menghadap di kelas. Dan bukan hanya di kelas, tapi termasuk di luar kelas. Kalau sekarang ini mungkin yang paling santri biarkan adalah pembelajaran dari. Tentunya pembelajaran dari ini belum dianggarkan sepenuhnya, tapi sekarang memaksa kita untuk mengalihkan anggaran untuk pembelajaran dari. Kemudian juga seperti juga bahan praktek, kemudian peralatan dan perlekapan belajar, kemudian juga termasuk untuk ruang belajar. Itu yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan proses belajar. Itu namanya biaya biaya langsung. Dan di sisi lain ada biaya tidak langsung. Ini namanya biaya tidak langsung adalah biaya yang mensupport tersenggerangnya proses belajar mengajar. Jadi mungkin ada kegiatan kegiatan pada tingkat fakultas, ada kegiatan rapat, ada kegiatan yang berkaitan dengan program-program yang bersifatnya yang ada di universitas, ada fakultas, ada lembaga, lembah-lembaga seperti biaya penelitian, biaya kerjasama. itu sebetulnya tidak langsung berhubungan dengan proses belajar tapi adalah musippor. Kemudian dari segi jenis penggunaannya, ada namanya biaya operasional, personel, ada biaya operasional bukan personel. Jadi kalau personel itu menyangkut dosen dan tenaga pendidikan. Sedangkan kalau bukan personel itu menyangkut yang bukan orang, tapi itu harus dikeluarkan juga biayanya. Dan masuk dengan biaya personel. Kemudian ditinjau dari pihak yang menanggung. Ada namanya biaya pribadi, ada biaya satu public, public unit cost, ada gabungan biaya satu-susat atau kemudian unit unit cost. Jadi namanya biaya pribadi itu adalah biaya ditanggung oleh orang tua mahasiswa. Mungkin satu-satunya per semester atau per tahun mungkin dalam bentuk SPP, SPP UKT, kemudian juga pembelian buku, pakaian akomodasi, transportasi, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan pengelolaan penghasisannya pribadi. Kemudian biaya satu orang publik. Itu adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Karena kenyataannya memang sekarang ini untuk unit cost pendidikan itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh oleh mahasiswa secara pribadi. Tapi justru subsidi dari pemerintah sangat besar. Seperti tadi ada KIP ya, sebuah Indonesia Pintat, dulu ada namanya beasiswa. Itu sebetulnya adalah biaya dari seorang publik dari pemerintah. Kemudian ada namanya sosial. Itu sebetulnya biaya sosial adalah perpaduan antara biaya pribadi dan biaya seorang pendidikan. Kemudian ini sebabkan terlalu berkepat sedikit. Ada keberan biaya, ada biaya penikah faktor, ada biaya pendidikan ideal. Ya faktor itu ada itu yang dibelanjakan secara faktual dan ada biaya pendidikan ideal. Kalau faktornya yang dibelanjakan sekian, idealnya sekian. Kalau perbandingan antara faktor dengan ideal, katakan faktornya lebih rendah, tentu itu akan mempengaruhi rendahnya untuk pendidikan. Tetapi kalau faktornya lebih tinggi dari ideal, ya tentu harapan kita itu untuk pendidikan lebih tinggi. Jadi seharusnya biaya penikah faktor dan ideal itu seharusnya minimal sama. Supaya didapatkan modul dulu sesuai dengan standar-standar minimal. Kemudian juga ada beberapa ini klasifikasi anggaran anggaran pada sekang PP Noro 48 tahun 2008. Mungkin sudah tadi sudah sebetulnya sudah sama disimpun tadi. Sehingga saya tidak perlu lagi menyampaikan itu. Sekarang bagaimana menghitung kos pendidikan itu. Itu yang intinya. Walaupun memang ada beberapa masalah sebetulnya yang perlu difinisikan, yang perlu disepakati. Dan tentunya setiap perwanti punya cara tersendiri untuk mendefinifikannya. Karena terutama berkaitan dengan penggunaan aset tetap. Seperti tadi ada investasi. Karena kalau investasi itu kan mungkin jangka waktunya 25 tahun. Ya perlu ada semakin rate itu berapa penyusutannya per tahun. Itulah menjadi biaya untuk per tahun. Kemudian ada juga masalah pada bantuan keuangan dan hibat. Apakah diperlakukan sebagai subsidi atau sebagai biaya pendidikan. Ini biasa juga menjadi kelemahan. Pada kesempatan ini saya akan mungkin memberikan sedikit bagaimana formula yang sederhana yang mungkin selama ini di saya ada namanya metode terasional walaupun memang ini kalau dikatakan metode terasional mungkin juga tidak terlalu tepat tapi kalau dikatakan metode praktis mungkin itu lebih tepat. Jadi ini formulanya bagaimana menghitung total post satu pendidikan ini ada formula yang diberikan TC sama dengan F tambah B sekalian jadi ada biaya tetap di total biaya total cost biaya tetap seperti digambarkan apa itu biaya tetap kemudian ditambah variable biaya variable biaya variable namanya variable itu tidak tergantung dari volume kegiatan itu tentunya akan berbeda-beda setiap peruan tinggi dikali jumlah mahasiswa ini sebetulnya secara kasar saja ini total total cost kemudian bagaimana menghitung unik cost persiswa atau permasiswa tentu dengan menghitung biaya rata-rata bisa biaya rata-rata per semester per tahun bahkan per penyelesaian sampai selesai jadi alumni ini ini ada formulanya AC average cost jadi biaya tetap F dibagi dengan jumlah siswa ditambah biaya variable persiswa hanya saja disini perlu dibatasi bahwa tentu siswa disini harus ada patokannya standar ada standarnya karena terlalu banyak pembanyian N-nya tentu cost-nya juga terlalu sedikit sehingga nanti kalau ada perubahan-perubahan itu menjulitkan begitu juga kalau N-nya terlalu kecil itu tentu biaya unikost-nya terlalu besar sehingga harus ada standar-standar saya katakan kalau di di SD satu kelas itu adalah 25 itu harus jadi standar jadi berapa kelas kemudian ini secara secara sederhana saya katakan tadi tapi ada juga namanya menghitung unikost dengan metode activity based costing ABC ini sudah diaplikasi dari akuntansi jadi kalau tadi hanya secara kasa secara umum ya mungkin yang paling banyak digunakan oleh peroran tinggi selama ini dalam metode praktis tapi dalam perkembangan terakhir ini beberapa penelitian itu sudah mencoba dan beberapa peroran tinggi sudah mencoba menggunakan metode ABC untuk menghitung unikost pendidikan di masing-masing perkantin jadi apa itu metode ABC ya activity based costing sebetulnya adalah suatu perhitungan biaya dengan memperhitungkan kegiatan-kegiatan ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan lulusan jadi pada pada dan beberapa juga dikaitkan dengan sumber daya dan ada beberapa yang mungkin tidak bisa dihitung secara langsung dengan uang tapi harus dinilai dengan uang dalam hal perhitungannya yang dalam perhitungan secara tradisional itu hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan uang itu tidak tercover tapi dengan model ABC ini semua hal yang yang bisa di bisa dihitung dan uang itu akan diupayakan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang bisa diuangkan langkah-langkah ada langkah-langkah ini secara umum juga ini langkah-langkahnya secara umum ada minimal ini ada tujuh mendevisikan unit unit-unit termasuk ada kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dari setiap unit itu aktivitas apa baik premier maupun sekunder kemudian berapa biayanya itu kemudian berapa biaya langsung dan tak langsung kemudian membangun kebiayaan keaktifitas menentukan tarif aktivitas kemudian membangun biaya sehingga unikos itu unikosnya itu sama dengan biaya langsung biaya tanpa biaya tidak tapi prosesnya itu dalam dalam memperhitungkan kegiatan-kegiatan dengan unikos masing-masing itu yang perlu menjadi perhatian kita dan mungkin di program parenting itu dalam memaknai itu sangat berbeda-beda tergantung situasi dan perkembangan yang ada di terutama masalah harga kemudian bagaimana menghitung unikos unikos per semester tentu langkah-langkahnya saya sederhana juga identifikasi unikos per semester itu apa apa kita kita ngapain enggak berapa kemudian dibuat tabel perhitungan diisi biaya langsung isikan biaya tak langsung kemudian dijumlahkan kemudian unikos BL tambah BTL jadi biaya langsung tambah biaya langsung jadi itulah perangkai secara singkat bagaimana menentukan unikos jadi sebetulnya sudah ada beberapa aplikasi aplikasi akuntansi dalam menghitung dalam menyempurnakan kekurangan-kurangan metode-metode sebelumnya daripada seperti itu hanya itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh